hai hai oke Halo semua kembali sama gue Yuta dan ya seperti biasa Oh ini adalah video klasik yang belum sempet buat upload ya Hai ada nyep eh disini gue dikasih Lenslot ini dua punisher ya ini ya ini awal seasonnya buat temen-temen masih bingung main di season ini gue udah dapet metanya sih metanya sekarang tuh enam istruan jadi enam istruan tiga hunter dua warlock dua goblin itu itu meta yang lagi banyak banget dipakai tapi tapi kumbu itu udah udah ketemu kelemahannya ya ketemu kelemahannya itu kelemahannya dahiru CC gimana cara menggunakannya atau gimana cara meng-counter untuk meta itu gua udah mendapatkannya juga gitu cara counter untuk meta itu gitu jadi bisa dibilang sih kumbu kumbu ini ya meta ini tuh lagi banyak banget yang pakai karena menangnya itu itu lagi gampang banget cuman untuk counternya sih gampang-gampang juga gitu kayaknya sih rider bisa banget ngontor warrior juga atau mungkin human juga gitu gue juga juga masih masih mempelajari juga karena season 4 ya dan sorry juga buat temen-temen kemarin-maren gue juga udah upload gitu bahkan kemarin-maren gue gak livestream gitu karena gak dapet moodnya cuy moodnya tuh lagi ya season baru gitu lagi lagi bikin kombo lagi ngaca-ngaca kombo gitu lagi nge-push rank ya siapa sih yang gak sedikit pusing gitu mungkin temen-temen yang baru main bahkan baru belajar gitu mungkin akan sangat frustasi dengan update baru seperti ini gitu well anyway gua swing frustasi nggak cuman mood untuk bikin video dan mood untuk upload videonya itu nggak dapet cuy nggak dapet dan gua juga rasa di awal musim kayak gini temen-temen lebih fokus ke push rank ya jadi kalaupun gua livestream nanti mungkin temen-temen lebih banyakan yang push rank daripada yang nonton live nya jadi mungkin kalau gua bikin video konten mungkin temen-temen akan langsung aware dan nonton gitu dan ya bang kubo 6 Eastern tadi gimana bikinnya dan kayak apa bikin bikin video oh ya nanti nanti mungkin mungkin nanti sore akan gua bikin video mungkin ya mungkin karena nanti mungkin gua gua ini sih gua gua ini kan pada minggu ya gua mau main sama anak-anak nanti gua rekam dah videonya gua rekam sebanyak mungkin sebanyak mungkin sebisa mungkin hari ini ya karena ini awal season ya gua yakin temen-temen untuk live juga livestream juga mungkin enggak banyak yang nonton gitu mungkin mungkin ya jadi mungkin nanti gua suaranya tetep livestream setelah hari ini harusnya harusnya tergantung moodnya nanti dapet atau enggak dan ya seperti yang ya temen-temen lihat ini mata gua merah ya gua kurang tidur ya gua baru tidur tiga jam ya ya biasa cuy penyakit youtuber susah tidur nggak usah tidur sih harus tidur ini sih sebenernya walaupun kemarin gua udah libur libur dua hari nggak bikin kontennya tapi ya namanya juga youtuber cuy jadi gua harus cari metanya apa yang bagus apa counternya apa gitu ya ha ha kalau dibilang youtuber sih enggak juga sih ya gua ya gua cuma suka bikin video di YouTube gitu kan dan gua juga nggak dapet duit dari YouTube jadi gua belum belum youtuber tapi kan gua harus memberikan gimana istilahnya edukasi mungkin bukan edukasi sih jadi harus memadu teman-teman yang baru belajar atau mungkin yang suka nonton channel gua ya harus memandu dan memberikan arahan gitu agar teman-teman enggak pensi lebih ke situ sih arahnya sih jatuhnya sih karena kebanyakan pemain itu pensi setelah update kayak gini cuy kebanyakan kebanyakan soalnya kemarin yang di season 2 pensi itu banyak banget ya teman-teman gua sendiri anak satria juga dulu itu karena update-nya ini absurd sekali banyak banget ya teman-teman sih wow impressive well anyway eh gua akan bikin seperti di judul gua akan bikin 6 shorker 4 void ya 6 shorker 4 void sebenarnya ini video udah 2 hari yang lalu gua rekamnya cuman gua belum recording untuk facecamnya jadi gua belum record untuk ngecehnya gitu oke buat teman-teman yang enggak tahu ya video konten gua itu semuanya itu gua rekam ya facecam sama gameplaynya itu berbeda hari atau berbeda waktu gitu atau lebih tepatnya lu bisa kata-kata dubbing ya gua kan jujur-jujuran aja dubbing karena kenapa kalau gua enggak 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 langsung sambil main aja gitu kalau langsung sambil main itu gua gak akan banyak ngomong gitu gua akan banyak ngoceh gitu gua bisa ngoceh kayak sambil kayak live gitu tapi nanti penjelasannya kurang detail gitu jadi gua lebih baik kayak caster gini lebih lebih enak gitu lebih jelasin aja gitu dan kalau langsung juga akan membebani handphone gua ya kalau gua rekaman langsung gitu jadi bang kenapa enggak rekaman pakai laptop audionya kurang bagus kalau pakai laptop ya kemarin ada yang nanya gua gua sempet lihat di grup satria ya kemarin ada yang nanya bang boleh tanya-tanya seputar youtube enggak sorry gua kemarin enggak jawab cuy karena karena gua kemarin lihatnya cuman sekilas juang dan itu gua kemarin juga lagi sibuk ya jadi gua coba beli sini aja buat temen-temen mungkin yang pengen tanya-tanya seputar youtube ya youtube gua kenapa youtube gua itu berkembang atau subscribernya bertambah dengan sendirinya terus viewnya juga sesuai dengan subscribernya gitu bukan-bukan yang subscribernya ada seribu tapi cuman satu dua gitu enggak kenapa karena yang pertama konten gua itu enggak buruk ya enggak buruk bukan berarti bagus ya maksudnya layak untuk ditonton ini buat temen-temen aja ya ini bandingkan konten gua ini ya dengan konten youtuber yang baru mulai yang lain enggak sejauh-jauh contohnya Little Hoop Little Hoopay Little Hoopay yang subscribernya udah tiga ribuan sekarang gua enggak tahu sekarang videonya kayak apa tapi ya kalau startupnya sih kayaknya masih sama kemarin gua terakhir gua lihat juga masih sama terus pengen channel yang masih subscribernya masih seribuan gitu coba temen-temen lihat itu bedanya apa bedanya adalah gua di kualitas audio konten gua konten gua audionya pasti lebih enak untuk digengar daripada gua punya mereka gua jamin karena gua memang gua sendiri ya gua sendiri kalau nonton video YouTube kalau suaranya itu gak enak itu males banget nontonnya sesimpel ini misalkan nih gua edit ini video ya gua kasih musik kan musiknya ini terlalu keras terlalu keras lebih keras dari suara gua yang ngeocah ini itu ditonton gak enak banget sih sumpah jadi musik itu harus dibawah suara gua tapi tetep kedengeran gitu jadi musiknya kita dapat apa pembelajarannya atau ocehannya itu sesuatu yang bisa kita pelajarannya itu dapat jadi layak untuk ditonton gitu enak gitu gue sendiri kenapa eh gua kurang suka live itu karena audionya itu cuy audionya itu kalau live itu enggak sebagus kalau bikin konten kayak gini karena kalau bikin konten audionya lebih stabil lebih bagus gitu oke ada alarm ya oke bentar eh ya itu tadi ya buat yang nonton mungkin semoga lu nonton YouTube gua yang nanya seputar itu kemarin jadi kalau lu mau startup YouTube maksudnya mau bikin YouTube dan pengen channel kalau lu ada yang nonton pertama pastikan dulu konten lu layak untuk ditonton ya patut untuk ditonton dan nanti orang akan nonton dan datang dengan sendirinya kedua lu pilih lu konsisten lu upload resisten lu upload sesuai jadwal gitu lu bikin jadwal setiap hari everyday atau seminggu berapa kali lebih bagus setiap hari terus atau mungkin tapi susah banget sih kalau mau upload setiap hari apalagi kalau lu bukan pengangguran ya apalagi yang pengangguran aja gua yakin masih susah apalagi yang bukan pengangguran dan ya seputar YouTube itu aja untuk lebih tepat untuk lebih lengkapnya cek cek aja di search aja di YouTube ya cara cara membangun channel YouTube banyak kok gua masih mengikuti bang den DC ya den DC gitu juga gua mengikuti dia karena penjelasannya menurut gua paling paling gocok untuk gua paling relevan ya bang kalau YouTube dapat duit enggak enggak gua nggak dapet duit jadi santai aja bikin YouTube gitu bikin YouTube santai aja walaupun tapi kenapa bisa upload setiap hari dan blablabla mungkin teman-teman yang pernah bikin video untuk YouTube mungkin paham gimana susahnya untuk upload setiap hari atau bikin video setiap hari ya ya suka aja sih cuy maksudnya ini kan termasuk dokumentasi gitu kayak misalkan nih gua kemarin kan di season 1 ada banyak video juga kan itu kan ya kayak nostalgia aja gitu gua sering nontonin lagi gitu videonya walaupun di laptop gua kan udah nggak ada yang udah gua hapus karena kapasitas memori laptop gua itu terbatas jadi yang sudah gua upload biasanya itu kan gua hapus gitu di laptop gua jadi gua bisa nontonin lagi tuh oh season 1 combo gua apa season 2 combo gua apa eh masih bagus nggak ya untuk dibakai di combo season 4 ini catatnya lebih ke nostalgia sih kayak gua kan masih ada video PUBG 2 tuh nah itu gua nostalgia gua sering nontonin sendiri cuy beneran gua sering nontonin sendiri gua tontonin sendiri gitu ya nostalgia aja game 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 sebenernya gua tuh kangen banget sama video gua waktu jaman gua main Fanglory main moba Fanglory gitu tapi videonya tuh gua hapus semua yang Fanglory karena terkena copyright semua gitu yang Fanglory emang gua itu waktu itu ngeditnya ngapur banget tapi editan gua bagus banget waktu Fanglory gitu dan tersisa cuman 2 video trailer gitu cuman kayak intro gitu di instagram aja di instagramnya si Hiza ya karena kemarin gua bikin video juga dia yang upload juga gitu jadi ya sangat disayangkan sih sebenernya cuman ya mungkin kapan-kapan gua upload kali ya mungkin ya gua coba minta videonya di Hiza kali ya ya mungkin udah gitu ya well anyway disini gua bikin 6 shorker 4 point ya dan dan shorker sekarang masih laku banget ya masih banyak banget yang pake karena masih bisa banget menang cuman kalah sama 6 Eastern ya 6 Eastern lagi meta banget lagi GG banget sekarang ya 6 Eastern 3 Hunter 2 Warlock 2 Undead 2 Goblin metanya lagi itu ya itu lagi meta parah gitu ya meta parah beneran meta parah gitu banget nyatanya sekarang druid itu sama druid menang mana bang eh druid mampus sekarang mampus druid sama Eastern itu mampus sama shorker mampus druid banyak kalahnya sih sekarang lu coba lu lu coba lu kayaknya lu belum ketemu 6 Eastern ngeri banget ngeri banget meta iya namanya meta meta itu ngeri banget dan hunter cuy uh hunter parah gila lu pake shakaraka sama kraken uh ngeri gila cuy parah cuy hunter cuy semenjak si famine ya si famine si famine ini kan debuff ya enggak debuff sih skillnya itu di remake ya skillnya itu diperbarui semenjak skillnya diperbarui ih keren gila cuy beneran pedes gila famine hero harganya 1 sepedes itu itu gigi gigi banget gua suka banget hero-hero murah yang pedes gitu yang bagus gitu dan juga 4 void sekarang juga gila banget 4 void ya ini yang sering gua pake ini 4 void 6 human lancelot juga gila banget apalagi kalo bintang 3 gua lagi bikin kogo murah 6 human gua lagi memikirkan kogo 6 human 4 void yang bagus sinergi sama apa ini yang bagus sinergi sama apa ini mungkin disinergi sama ini aja kali ya sinergi sama ini aja kali ya eeeeeee estran mungkin ya disinergi sama 4 estran gitu kayaknya 6 human 4 estran gitu OP kali ya kita nanti pake tong sancong gak usah pake ini gak usah pake force lotus pakenya lencelot oke disini gue masih 100 ya disini gue entah kenapa di ini di season ini awal season ini gue suka banget main bean strike karena bean strike itu permainan yang paling aman jadi gue aman juara 1, 2, 3, 4 aman untuk push rank tapi kemarin 2 hari gue gak upload itu gue udah mempelajari season ini kayaknya lebih enak main semi low strike kayaknya karena rata-rata hero kubunya di chance rate rendah kayak misalkan chance rate nya eastern itu enak banget di chance rate rendah yang lagi meta sekarang enak banget dicari di chance rate rendah terus juga gue nyobain robot ya gue sama anak-anak nyobain robot kubu robot kubu 6 meka itu GG banget cuy sekarang cuy buat ngontor 6 eastern bisa buat ngontor 6 eastern bisa cuma kalah sama 6 shorker satu enak sama 6 shorker ya enak enak 6 robot 3 shorker 3 bisa bisa nanti next gue bikinin video mecha deh bikin cara main robot gitu kalau memang firasat gue sih mecha dan juga 6 assassin juga gg banget ya bukan 4 undead ya sama druid oke disini kontras banget ya nyawanya nyawa gua 90, 3 teratas kontras banget nomor ya si isway sama kebawah itu nyawanya cuman tinggal yaaah ya dapet light greener sih sama flame killer disini gua lock dulu aja ya enggak sih gua langsung jual ya mungkin kalau live stream gua nggak ada ya untuk hari ini atau minggu ini mungkin gua lebih ke video konten aja kayaknya karena gua yakin temen-temen lebih menunggu kombo dari gua sih daripada untuk live stream gua gitu karena gua lagi banyak banget nyoba nyobain kombo cuy jadi kalau gua live stream itu juga akan kebanyakan ya mungkin temen-temen nontonnya gua tusun atau mungkin kumpulnya kurang gitu jadi gua belum bisa jelasin juga gitu loh efek kumpulnya apa untuk apa juga gua bikin gitu kalaupun gua live stream ya oke disini dikasih dimensional walker ya karena disini gua mau pakai empat void sih disini ini rancelot gua juga belum bintang 2 oh ya ada informasi gua ini ya heater gua ada di baris kedua dari belakang kenapa karena tadi ada assassin bintang 3 ada siren bintang 3 jadi logikanya adalah yang paling belakang itu untuk tumbal dan hitter itu di tengah yang paling depan untuk perisai paling belakang untuk tumbal tengah itu untuk hiternya ya yang dijaga atau dilindungi yang di tengah ini dapet nizza dan pronto waduh dapet nizza lagi ambil aja nizza ya karena ya siapa tau bintang 2 lumayan gitu kan di tengah teks seperti biasa kasih ke flan keller oke ultimate hmm nslot go ulti 2 kali juga kekuatan dari 6 sharker seperti biasa ya pedes gila damagenya nah disini adalah disini kelemahnya adalah kayaknya lawan siren kalah sih gua soalnya void destruction gua belum bintang 2 deh oke dapet guru ini gua bakal nabung aja disini gua mau eh ga sih gua ga jadi nabung ini tengah sancang langsung gua bintang 2 aja ya kenapa hmm ya karena pengen aja pengen bintang 2 aja ini tengah sancang gua bintang 2 tidak ada alasan khusus alasannya adalah karena ya susah kayaknya nyarinya jadi langsung gua pakein guru aja bang kenapa guru nya ga dipake buat bintang 3 aja bintang 3 itu belum tentu bagus ya karena skill tong sancang itu wajib banget di combo ini apalagi combo shorker ini wajib banget ini bawah gua itu ngeri banget coy kayaknya gua bakal duel sama yang di bawah gua ini kayaknya 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 sih oke dapet bintang 3 si ini si siapa ini si prontostar ya prontostar dan lancelot ga dapet bintang 2 lancelot masih bintang 1 aja lancelotnya gua tuh dapet lancelot bintang 2 itu susah banget ya padahal itu hero early termasuk lu lancelot ini samsung udah cek atau masasin 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 oceani masasin oceani kayaknya ini enggak sih ini belum mati sih belum ke lobby sih cuman ya mungkin hampir lah ya tadi gue lupa ambil nejanya ya harusnya tadi aturan gue ambil langsung setelah selesai match tapi ya namanya juga lupa cuy disini gue ini aja ya gue nabung untuk 10 ya biar bisa 4 void gitu lagian juga nyari nebula di segini itu susah sebenernya fight destruction gue belum bintang 2 ini gawat banget sih sebenernya cuman ya mau gimana lagi nah lawan assassin ya ini pedes banget si ranknya tapi langsung mati kena lag pincer sama tong hancong yuk si fight mati dis play belum mati ini jatohnya udah gue duel sama si itu sih jatohnya sih jatohnya udah ini gue pake neja bintang 2 ya karena disini sepertinya temen temen liat void gue masih cuman 2 sebenernya udah ada 3 cuman kan kalau binang 1 dimasukin yang gak logis gak enak loh jatohnya 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 cuman jatohnya ini ketemu bawah gue yang druidnya udah bintang 3 semua jatohnya menang tapi nanti kalau dia cavaliernya bintang 3, gue gak jamin bisa menang si isway ada dapet 2 guru ya, si kamplit isway tapi kayaknya tetep sih dia cavaliernya kurang 1 si isway ini tapi kayaknya dia bakal mati duluan semoga aja mati duluan karena bahaya banget kalau dia dapet cavalier bintang 3 dan iya dia gak dapet cavalier bintang 3 dia udah ngeroll sampe abis dan gak dapet oke dia pake kraken ya si isway tapi itu gak bakal pengaruh bahkan kraken nya bisa aja langsung mati iya kan si isway mati tinggal 1 lawan 1 ya dia udah pasti mati si isway sih gua bilang juga apa tinggal 1 lawan 1 ini klon 1 dan gua masih nabung untuk 10 ya di ronde 3,1 nanti gua akan naik 10 ya ini bakal ada di pertarungan yang sengit banget sih soalnya dan ya gua gak disini gak liat gua lupa untuk memindahkan kantong-kantong gua yang harusnya gua pindahkan ya tapi gua lupa untuk memindahkan kantong-kantong jadi ya apa boleh buat tapi tetep ulti sih kantong gua tetep ulti tuh kalah ya dan dia kalau cavalier bintang 3 mampus dia gua mampus yakin mampus ternyata dia tong-kantongnya belum bintang 3 ya jadi agak sedikit nyantai aja wah disini gua langsung naik level aja ya gua gak mau lama-lama seperti biasa tidak mau lama-lama untuk apa lama-lama si lancelat ini ada sedikit bug ya oke oke langsung mati si ini ya sport dancernya ya terkena void ya oke oke menang asal dia gak dapet bintang 3 aja tuh kan cavaliernya bintang 3 cuy ini yang gua bilang bakal sengit banget bakal susah banget bakal susah banget ini kalo gua punya joe ya kalo gua punya joe sih bakal enak-enak aja gampang-gampang aja gitu loh kalo punya joe ya ini kan gua gak punya joe 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 kemana gak ada gitu ini dapet guru banyak banget sih kayaknya kayaknya dua lebih sih kayaknya tadi oke oke tongsancong tongsancong lagi ini kalo misalkan void nya bintang 2 satu lagi itu gua langsung masukin gua masukin semua void nya nah disini gua coba ngacak-ngacak ini lagi ya item lagi karena ninja gua physical damage nya kurang jadi gua lebih properin gua coba collect danger sama flame killer Indonesia gua terdiam hmm lihat ini bakal jadi pertarungan yang sengit seperti yang gua udah bilang ya untuk item nya sendiri ya gua masih sebenernya ini masih bingung nge-match nya sih nge-match item nya sih nge-match item nya sih nge-match item nya sih disini informasi juga gua udah custom ya gua berusaha ambil semaksimal mungkin informasinya item 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 penggur gua mana ya mati ya penggur gua yap tinggal kapal liar seorang ini kuncinya kalo dapetnya bula sih bawa kodes banget sih oke dapetnya bula ya beneran ternyata ya bintang setiga si bulbul juga ya pindah nge-match nge-match langsung gua pindah disini ya karena di depannya bulbul pasti langsung ini sih susah sih ternyata gak ulti disana ya sempet ulti sebentar tapi tadi ya seperti yang lu liat oke cavaliernya mati menang pokoknya kalo dia cavalier mati kita udah pasti menang gitu dia tuh kuncinya cuma di cavalier doang ini 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 bulu gua dua ini miss waktunya bidang dua juga ini susah banget sih gitu ya oke gua pindahin sama lenselat ya ini dia si dan cavaliernya belum mati ini bencana nah pokoknya ini gimana cara ngebunuh cavaliernya sih oke dia udah senang dia udah bangga dia menang merasa menang anda merasa menang hmm oke disini udah saatnya untuk memasukkan 4 void karena nebula gua udah bintang 2 nebula bintang 2 buat ngelawan yang keras keras gitu serem banget sih ini fight destruction gua gak bintang 2 cuy sayang banget cuy kalo bintang 2 mah gigi banget udah ya bintang 3 nya sih banyakan dia ya banyakan dia ya gua bintang 3 cuma 1 tapi yaaa positive thinking lah jangan menyerah dulu masih bisa menang ya mau di lapel dimanapun ini masih bisa menang sih oke gantiin part void ya kita ganti dimensional walker 4 void 2 eastern pedes banget cuy ga bulanya cuy wuh cuman yaaa bintang 1 nya masih terlalu banyak ini dapetnya wuh dapet dimensional walker ya saatnya untuk menjual gua gak tau kenapa lu mengumpat di dalam game dengan menggunakan kata-kata tu set gitu loh lu berharap lawan lu dapet ngeliat gitu ini itu menurut gua sebuah kebodohan sih kebodohan gamer-gaman sekarang sih yang menurut gua ya enggak sangat tidak patut untuk dicontoh ya hmm bagus ini si void destruction nya harusnya bintang 2 sih kalo bintang 2 sih kemungkinan gua bisa menang sih kemungkinan gua bisa menang sih ini ini gua coba informasi dari tension ya karena ini udah ya segala macam cara harus dicoba kalo kayak gini tuh segala macam cara harus dicoba dan jangan berputus asa yang paling penting tuh jangan berputus asa jadi cobain aja yang bisa dicoba gitu kan nebula gua gak ulti sih nebula gua gak ulti sini posisinya harus gua ubah lagi posisi hero nya ya nah dapet si void destruction disini dapet 2 pula ini kenapa dia ngecat ngecat kayak gitu dia tuh udah merasa menang sih dia tuh udah merasa dia menang gitu jadi nih yang itu niatnya sebenernya ngecat gitu cuma mau pamer aja gitu nih hero gua mau bintang 3 gitu dan karena gua belajar sedikit psikologi makanya gua bisa membuat informasi atau posisi yang mau counter ya oke nih bila gua ulti apakah bisa menang tapi tidak mungkin masih belum menang ya masih belum menang dimensional walker 2 ya ambil dua-duanya ini lancelot ini pembawa sial sih kayaknya udah dapet lagi udah dapet lagi udah dapet lagi udah dapet lagi nah sekarang lagbinger gua gua kasih full item ya lagbinger gua udah amat gua kasih ke lagbinger aja full itemnya ya oke ada alarm lagi ya maksudnya gua pasang 5 alarm seperti biasa kalo pagi jaga-jaga kalo ga bangun cuy dia udah merasa besar kepala cuy makanya dia sok-sok ngechat sok emot gitu cuy tapi kita tetep chill aja kita tetep santai gitu jangan berputus asa chill aja dan santai aja santai cuy disini lagbinger gua gua coba untuk biar ultinya agar lebih cepet ya oke hmmm hampus sente siap hampir menang hampir menang hampir menang ini menunjukkan ada kemajuan ya ada kemajuan dalam progress kita gitu ga stuck gitu disitu disitu aja again ya posisi-posisi sangat penting sekali apalagi di light game kayak gini ya dan item juga cuy jangan itemnya tuh jangan dipasrahin ke satu hero aja gitu itemnya di dirombak-rombak lagi itemnya ya itemnya dirombak lagi kalo disini nebula gua gua kasih item full ya sama lagbinger gua udah kita lihat apakah bisa kayaknya ini udah match item terbaik yang gua coba ya dan sorry untuk video match itemnya belum bisa gua upload lagi oh dan salah ulti nah fight destruction gua terkenal gua ininya dan dia langsung mati yaudah itu aja video untuk kali ini ya jadi semoga membantu ya jangan lupa tetap betek dan jangan lupa yaudah 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 si sub indo by broth3rmax